Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Semua Kelemahan yang bisa jadi kuat Kekuatan yang bisa jadi lemah Kalau Allah melemah Melemah Faham ya Jadi kalau ngantikan itu ada roh Sebabnya ada roh Jadi dari Sidinali Aku ingin roh Aku yang makhluk Apa kue hal anta maujudun Bimasih atik Bimasih atik Manusia itu ingin menentukan dirinya sendiri Sidinali tanya Sekarang tanggal lahir Anda yang menentukan itu Anda atau Allah Ya Allah Saya sendiri tidak ikut ribet menentukan tanggal kelahiran saya Kue dewa bapak itu Saya menentukan Allah atau kue dewa Kue dewa kan milah bapak presiden Apa itu bapak rajulas Untuk dunia ini milah Jadi anak ini gede Anak ini yang rajulas Saya milah bapak Apa Allah yang milah bapak Ya Allah Bapak yang milah bapak Bapak yang milah bapak Maksud Kok terus saya menganggap bisa menentukan itu Akhirnya orang itu taslim Nak panjang dunia itu Namun Sedangkan Namun Makhluk Lalu orang yang isi iman Ini Oleh urib Resmi Disana Pengheran Mereka Dawi Allah Liah lika man halaka Ambayinati Wayahya Man hayyan Ambayinati Oleh urib Wang sing Rah bukti Bayinah Kebenarannya Allah subhanahu Bapak yang mati Kaji nabi Sausih didih Nabi Ngantas ilah Yomil Kiamah Bapak 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 Pengheran Allah itu Pinter Bapak Rapati Sholat Tentep Allah itu Pengheran Dia punya logika Kuat Bahwa Allah itu Wujud Terus Beliau Mencontohkan Satu ilmu Mantek Yang jelimet Alam Mutaghoyir Wakul Mutaghoyir Habis Labud Damim Mukhdis Alam Kurubah Berarti Ada yang Rubah Berarti Alam Terus Dia Didebat Kalau Orang Menemukan Allah Lewat Perdebatan Begitu Lalu Imannya Orang Orang Desa Itu Bih Caranya Rah Allah Bih Ngorai So Dwi Logika Tertata Kayak Anda Survei Survei Di pedalaman Kampung Kampung Ini Gunung Bidul 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 Tertanya Ternyata Cerdas Timbang Bayangannya Imam Masyari Bidul Bidul Beritul Wa'afarul akdam yadullu alal masyir Anggirono tipa edelamaan Berarti ada yang berliwat Artinya ada makhluk Berarti ada Kholik Jadi contohnya gampang Anggirono teletong Ada yang berliwat Anggirono tipa edelamaan Ada yang berliwat Alba'aratu tadullu alal ba'ir Wa'afarul akdam yadullu alal masyir Jadi mama sari yusmun itu cukup Itu sudah anggap Bagaimana? Bagaimana? Bikir Jadi modern Jika mau menyebabkan Lepang anak sahab ini Terus menyebabkan Ada yang mau menyebabkan Ini sangat modern Karena ada sebab Jadi modern Mereka pergi kuliah Di dokter akan isin Menyebabkan Menyebabkan Kausa perimam Bagaimana Sesuatu Sesuatu Walhasil Tidak Pokoknya Yang mana Ini Kua Saya Faham Jadi Yang Yang Menyebabkan Masyarakat Sehingga Yang mana 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 Masyarakat Belum Masyarakat Tapi Intinya Podo Intinya Podo Alam Berdiri sendiri faham ya jadi umatnya kaji nabi diselamat seorang sesatai kaum ini semua di lalang ini apa di lalang karena umatnya nabi disebut khairal umam, pintar benar-benar umat, kok kabeh ini tawaranya sampai bangga jadi umatnya kaji nabi kabeh umat itu ditunggui nabi ini itu zaman nabi ini sugeng yodho murtad apa ini sahusikapun sahusikapun itu kecelakaan contohnya penggemari nabi isa zaman ditunggui nuduh isa yu anak zino anak pangeran jadi tuduhannya kabeh nuduh anak zino, nabi yu anak zino yu nuduh anak pangeran nabi kabeh di ajaran pangeran malah ini darah ini aneh jadi sumpek nabi isa yu sumpek barang dine kapun beratus ratus tahun malah darah ini anak pangeran ada yang darah ini trinitas ada yang darah ini hulul sebabnya pangeran atau anak pangeran keliru kabeh pengikut isa nabi muhammad wiskapundut wiskintakolailarofikilala nganti kiamat orang islam murah ada yang tauhidnya salah ya paling nyerempat nyerempat perjalanan keris sakit sedik-sedik menurut tidak yang ekstrim berani sirik tidak yang ekstrim berani budaya tapi orang ngarah tidak tahu ke jebel tidak jamin mereka itu dilindungi umat umat orang ngarah umat umat kalau misalnya orang yang ngutuskan keris wah keris ini manti aku mau keris ini selamat sangka bebo barang keris dibanting oh juga banting mari pecah lulah nandini darah ini keris yang khawatir pecah kan darah ini keris ini lemah juga kan angger suruh dilapih dikai kombok jeruk kalau apa bapak ini minyak setelah alhamdulillah kalau saya yakin kerisiti apa gerens berarti ya alhamdulillah Bahlett merasa merasa berarti kan tidak kultus berlebihan menyatakan merasa kenapa ke berarti tidak memilih ke keris fah prize saya rasa kudus pendapat saya kenapa berubah kalau rumah rusak kalau dirusak dari kris ini seti seti rasa seti kalau di baru tetap rusak ya alhamdulillah kalau bisa menyebabkan krisnya rusak tidak dihakikan anda tidak jadikan sembarangan kenapa itu hilang di colong sekarang seperti itu di colong ya alhamdulillah jika ini Fatih akhirnya bisa di colong berarti lemah berarti apa? berarti apa? lemah karena ini Fatih makhluk lemah berarti orang Fatih sirik maksudnya ibu mizet darah ini lemah ya tidak jadi umatnya Nabi karena umatnya Nabi cara ini imani Allah itu pun benar mulai ketikannya Nabi ini sebut hadis yang tidak khawatir yang tidak khawatir berbutan pangkat dunia terus saling membuk yang ini sampai takut orang siah pengirannya apa? orang yang muhammadiyah ya Allah wahhabi ya Allah apa-apa kira cocok terus ganti pengirannya kira cocok kira wahhabi akhirnya yang ada ahli sunnah dengar ya Allah semoga bumi ini buminya ahli sunnah wajah ma'ah wahhabi tidak dengar ya Allah faham salafi ini abadikan di bumi engkau sampai ada kurafat dan bid'ah ya Allah khasbun Allah wanitmal wakil ya Allah bebaskan bumi kami dari faham wahhabi khasbun Allah wanitmal wakil pusing pusing paham itu sedewi nabi setan sudah putus sahas yang umatku api musyriq Allah akhirnya diprovokasi konflik lewat seneng pangkat seneng wakil nah itu rahmat islam pangkat dunya pungka piro itu tukaran itu 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 mereka pun harta taktawan itu sama kembarannya kata paham orang seles berdoa yang itu biasa aman lah aman faham itu yang anti faham tertentu wasilah itu Allah s.w.t hilangkan khurafat dan pitah dari bumi indonesia yang ahli sunnah itu tidak ya Allah hilangkan faham semuanya itu lalu sikapnya Allah bagaimana mengambil sikap bagaimana mengambil sikap pengheran Allah mengambil sikap bagaimana pengheran rahis bagaimana sikapnya Allah bagaimana makhluk mengajar sikap Allah mengambil sikap mengambil sikap mereka umatnya nabi yang goblah telah itu cara ditauhid itu benar tidak yang nabi aku khawatir umat itu musyrik di ikan nabi di sohabat di ulama di kabeh diajari Allah muha lafadul lel hawadisi Allah yang kodim yang disi orang paling percaya adalah untuk ikhris ini sampai empuk gandrim berarti orang ngawitani orang ngawitani orang ngurih ngurih kodim orang kawitani orang kawitani ini saya menyebut empuni berarti orang kawitani orang kawitani berarti orang pengis orang pengis orang kutim 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 alham lel ijah yifati barang anti ke muni rusak berarti melecehkan kan kalau melecehkan makhluk berarti bagus 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 ini orang menyecehkan ini barang abadi hilanglah balik barang parah sarap barang orang hukum masyarak sarap 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 parah ini barang berarti nabi diutus di ulama ini marisi wadil khut mati 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 lel kut kut lel khut jat balik ini orang orang pintar 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 tidak ada kitab dokumen pengeran sampai kekasih sampai kekasih pintar 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 maksudnya kagum ini sederhana nabi ibrahim nabi ibrahim zaman sukin mengerti nabi di lel khalil lel khalil tidak diterjemah kekasih pengiran khalil itu yang intim sangat dekat maksudnya yang berharap di bahasa araba takhlil ini gigi jadi khalil maksudnya salah 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 hati ibrahim maksudnya Allah disebut dunia kiamat kekasih nabi ibrahim jenis khalil rahman banget park sesuatu saat malekat israel datang saya diutus Allah yang khalil anda yang kekasih anda supaya mencabut nyawa anda ngamuk nabi ibrahim nabi ibrahim merajang kalau bahasa israel ada kakasih mati pacari ada kakasih mati yang dikasih yang dikasih orang keliru perintah keliru 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 yang salah tangkap israel ratau sekolah ratau debat sekolah sekolah malah repat mau israel sekolah tidak dilulus akhirnya malekat israel balik balik ke langit balik sebut kusti kata ibrahim hal ro'ay takhalil lan yuk hal hal jadi wong medina itu iman itu sejuruh yang berkata nanti menggunakan informasi yang menggunakan yaudinan berkata berkata apa ketika nabi masuk medina lagi lihat wadzai wong wong cita wadzai wong tepuk tepuk semak pak luar guna soal al bagir napa hal jadi iman medina orang ini didak lagi bagi ini sejarah iman medina juga ini ini disarahi karena nabi pertama masuk medina disambut tolak al-bedru al-edah mincaniyatil wadzai bersyuklu al-edah kita harus syukur merupakan kanan nah akhirnya wong medina itu diundi siapa yang paling berhati tempat di nabi diundi jadi nabi tidak mengalami kecil berarti di medina tidak orang ini tidak lain nabi karena nabi beberapa tahun lagi ada iman diundi diundi menik itu mulai mulai disambut medina langsung disambut pola al-besur nah ini namin tani atil dan itu sebenarnya tanah-tanah itu lucu saka putri kebenron ini yang jadi nabi karena sengkeco itu aku bakarnya ada yang di luar loteng orang terangannya nabi ubar yang itu biasa bareng dirubung ngakir sengkeco orang-orang sengkeco itu bareng kesak tenang nabi ubar ganteng gantengnya di atas rata masih percaya tenang luar lotengku yang cedap di tenang karena sengkeco itu rata ganteng ya itu bikin teman-teman cukup dari siang soleh cukup dari siang apa murah orang minimal ke LR tapi soalnya nabi ubar tersentuhnya guang keriting pesan dewa satu maksi KPD dia pemimpin orang gani orang gani paham ya ke ketiga agama ini Islam, Kristen, Yahudi sebetulnya dari darah yang sama dari ideologi yang sama dari informasi yang kalau tidak ada kepentian ada saling bunuh mesti masalahnya itu politik oleh dulu itu masalahnya politik kemudian orang-orang Mekah ini terusik oleh keberhadiran nabi singapun wujud-wujudnya yang bergabung soalnya tak bujalah pula selama ini ada sistem tertajam yang kagalah mereka yang untung ada sistem memungut urusan haji mereka yang untung dengan diromba haji ala nabi Muhammad tentu mereka tidak untung jadi haji itu casap haji itu ibadah jahiliat dan baik makanya di sini nabi mesti orang Mekah yang ini musim apa? haji karena memang haji itu boleh dulu cuma ketika sebelum Islam tentu dengan cara-cara yang dirili iya misalnya itu waktu judul wala tanya kalau pantas suan pakaian suan pengirat tidak lukum ada orang seniman telanjang bukti kejujuran mereka lalu kemunafi kemunafikan aku kulit-kukulin apa itu? nah pakaian itu menutupi kemunafikan kamu menutupi kemunafikan itu artinya kalau ada orang mengaku kemunafikan itu mana? ini seniman seneng gabar orang muda tapi mali rasil kan orang Mekah di gabar dia mengayu mesti ini di jujur orang Mekah di sota atau orang Mekah di sota kenapa kalau telanjang si bulkan kejujuran jadi si gabar orang orang itu apa? yang mali rasil kan dari orang Mekah pikirannya kalau telanjang si bulkan kejujuran jadi sebetulnya masalah-masalah kamawi itu rangkai-merangkai mulai informasi langit jaman Nabi nganter nanti 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 masalah tamawi sudah ada juga di mundurungnya malah jadi sesat rupa-rupanya masalah imam masjid satriya biningit utawa ragu adil mesia mesia saya ingin rupa liah dan ngaku dari imam masjid kalau ada solikin sobo-sobo satriya biningit ratu ramik gawa hati lor jadi orang BGI ini ratu hati lor 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 satriya imam lor 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 tapi ini fenomena agama dulu di amerika ada david kore yang ngaku jadi imam masjid di indonesia ada liah dan sampai kemarin terakhir di jirpan siapa yang ditangkap bentuk jirpan bantau bantau sesadah solik juru sebab ini informasi langit tentang fenomena zaman akhir kalau dari hati satis itu tanya ulama tapi ulama surah kone nanti ulama kone di jiru di jiru sesuatu yang tidak apa ya yang tidak ada penjelasan kejar dari nabi kita hanya iman saja keinformasi langit kalau tidak ada pelakunya dulu orang nabi akhir zaman ternyata muncul tenang orang yang jinninya muhammad buanteng pintar bersih itu jauh ngantil gampang saya ini bawa ngakun nabi orang yura jilas ganteng sama nanti cerita ini musad ini ngakun nabi ke sini musad padahal yang koran ini musad di kalimah dina nabi nanti mirip-mirip cerita nabi nanti ini berani dua buah 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 jadi cerita buah itu disiulang ulang lalu nanti tusur dianak jinninya jawa yura ngarak nabi 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 dan dsb kita iman saja tapi gak usah digambarkan kalau digambarkan itu nanti repos sektor-sektor di Amerika di Eropa sampai tengah Indonesia itu munculnya ya karena informasinya kayak-kayak begitu si A punya Imam Isnah Azharia yang diakhiri dengan Imam Azharia negonimitas Jawa orang ratu hati orang murid ratu hati tapi satriana membuat versi pewayangan semuanya itu punya versi maka kita yang kita ini ikut dukung versi-versi yang tidak seles kelompokan lazir di Sulawesi itu termasuk gaib yang nyilok rambut ini tuh alatannya pas diwawancarai ketua nah karena Nabi bilang bahwa Islam itu akan jaya lewat timur, Sulawesi itu timur dari Kalipat Jakarta Kalipat Nabi dari Nabi dari rambutnya dikila makanya dulu sahabat itu rambutnya dikila dulu itu bukan karena zaman perang sahabat ini rambutnya putar benar-benar gak gagal dan dia tak gagal kan milok apa beneru paham ya? bahwa ini kiai milok apa gak roker dulu itu sahabat itu rambutnya dikila apa? mulanya kumakan Nabi mulanya kumakan Nabi kalau nanti ada yang tersesat temen-temen gue lagi rambut cocah kalau seneng ini loknya itu itu semuanya informasi langit berkod dari Nabi sampai dikila kalau mau Islam kuat malah ini timur ini menderita ada Sulawesi Budi kalau apa ini padahal pada-pada timur masih timur hati-hati berarti kalau ngutih kayak-kayak begitu itu informasi langit cara ulama-ulama kita tidak tahu persisnya kalau kita nebal dulu ketika paham-paham misalnya dulu saya hussein itu dibunuh pas terpuluh dan saat pembunuhan itu ada gerhana saya ibrahim pas kabur ada gerhana nah itu ketika mati jawah haral nah itu tengah India ya pas ada sungai gangga tiap pematiannya orang besar memang ditandai alam nah dulu itu orang terus dari sektor dari orang mati keren nanti ditandai apa alam mati kok biasa-biasa mati terus pas gembal emang wali kabir maksudnya matinya ditandai apa alam tapi juga memang begitu sampai ketika saya ibrahim gak pun putraannya nabi sangi sayidah maria sampai nabi tidak makanya nabi itu seorang ilmuwan seorang pakar beliau seorang nabi tapi seorang ilmuwan kalau enggak orang sesat ter sampai nabi tidak tidak ada kaitannya tidak ada kaitannya semua penginan yang tidak ada kaitannya tidak ada kaitannya mati paling kek tanggalan ini gampang kenapa saya mati ini pas suruh hal yang mudah dikenal orang islam dia nampil sepuluh nabi itu kan luar biasa sama dengan peristiwa-peristiwa besar dunia semua peristiwa besar dunia semua peristiwa besar dunia dan khusen dibantai sepuluh nabi akhirnya orang jawa senat teristiwa besar dunia membakai membakar keretan sementing orang yang dikenal tapi sebetulnya ada sejaranya secara silsilah ada apa? tidak 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 meskipun nabi sbambak asas nama ilmiah tidak ada kaitannya kira-kira yang kesipan ini mau dihasil adalah kaitan ini jimat heikal itu perkara ini wali-wali ini ada semua pindah sudah pindah-pindah mulai semuanya tak kuat pindah kenyata kamu louder usah meres ini Masalah-masalah sama Itu masalah yang harus dipecahkan Lewat pelakunya Kalau tidaknya menjadi mitos yang menyesat Coba isu Mahdiya Berapa teknologi yang lahir dari isu Mahdiya Isu Mahdiya Jadi ini saja kita ngalami berapa Yang angkatan kita saja Yang kita masih hidup saja Belum angkatan bapak saya Dulu di Arab Itu dipimpin oleh dinasti Umayyah Dinasti Umayyah Terakhir kalah itu dinasti Timur Padahal mengapri keunggiran Timur Ya Allah bagaimana Hanya ada satu Tuhan Maka harus hanya ada satu bumi Di bumi Terhadap yang dibuat Timur Alasannya oleh Hukum analogi Hukum Tiyad pengirannya Tuhan mengatakan bumi Ya budi nama Tuhan 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 dengan jago tukang langit sudah jago tukang buruknya, akhirnya marakim digedingi wahad, digedingi muhammad siyam jadi kamu tidak ada jauh-jauh karu-karuan kamu tidak ada jauh, tapi kamu kenapa paham? tapi pokoknya jauh wali yang takwil, kenapa paham? itu wali yang takwil maksudnya, jauh matanya artinya sederhana ya Allah, saya ini sendirian di bumi engkau sendirian di langit maknanya dia sederhana kalau tengguni, tiambahan dia buat tenggalan sintensin dia dengan tenggalan langit, dia tiambahan buat tenggalan sintensin keuang, naik muka capa, hubungannya sama saya dengan Allah hubungan dengan manusia, aku tidak ada kenapa pada A0? karena misalnya Pak Mustafa baik dengan saya yang saya lihat juga baiknya karena foto-foto maturon dengan Mustafa paling benar, Mustafa tidak kaya diri foto-foto maturon dengan oksigen selama ini orang kan punya keren gini orang butuh orang, kita butuh orang kita butuh orang, itu hanya kapan-kapan kadang-kadang jadi kita butuh dengan oksigen itu sekian detik kita butuh terus per detik nah ini kenapa kita harus matur orang temen usur atau matur orang dengan oksigen misalnya sama rata-rata yang orang kita butuh dengan oksigen yang tersesat berlaku dengan oksigen meluas di keren gini oksigen tidak 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 di keren gini karena itu tertanam betul di hutang mereka sehingga mereka berpengar pencari raja tapi sebetulnya itu ilmu dahas karena memang ilmu pokok kenapa ngelatihan berjaya berjaya orang jadi wali waktu itu murid hilang, susah kamu aku senang, oh wali anjaran oh wali tuh anjaran ngasih ini orang kata melu nah ini wali jadi wali, wali murid kepadanya jika ada yang ada yang ada ini ada yang ada yang ada yang ada ini ada yang ada yang ada yang ada semuanya gitu muntungkannya kita berdata-data segera ngaku ya kita bisa ngelusik, maku-maku pengirat, disona suaraku kita ngelusik, apa anda tertarik? tidak ya Allah apa anda takut? tidak ya Allah apa anda tertarik? tidak ya Allah lihat kamu tertarik apa yang kau? wali-wali yang tertarik suaraku akhirnya liga inggris kita liga kelasmen papan tengah ke papan bawah mereka ujung-ujungnya yang bodoh malah ada cara kitab hikam yang nge-nyek suaraku nge-nyek jadi ini hikam lalu asro tolaka nurul basiro dilaro etal asiro ta akro bailegab min antar takilai karena memang itu saya tetap umpama kuwe di nurul basiro lalu akhirat ya tak iji berapa nge-nyek ini menuju akhirat akhirat ya tak iji rosa nge-nyek ini mati rosa nge-nyek ini ke orang suaraku karena apa? pada akhirnya surga itu masalahnya ridowo inti surga itu ridowo inti neraka su ridowo dan suktuwa itu terjadi mulai sekarang yang paling kita inginkan mulai sekarang juga ridowo yang paling kita takuti mulai sekarang ya suktuwa kenapa kamu takut yang nanti itu berapa? itu berapa? itu berapa? itu berapa? ridowo dan suktuwa jalan mulai sekarang maka di nurga cira kenapa berburu ridowo yang mulai sekarang takut dari suktuwa yang mulai itu berapa? ini berapa? itu berapa? berapa? itu berapa? 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 senjata di luar berapa? betul benak-benak dengan presiden itu jadi sebetulnya surga itu masalah Ridowo, ngerasa masalah lanak panjang gue yakin Ridowo itu ada mulai sekarang, suktu lo ya ada mulai sekarang karena Allah ada mulai sekarang, gue lakonisai kemudian perasaan gue, perasaan gue gak nyaman oleh sana gue lakon keluarga, gue lakon yang tau mali saya ini keluarga tapi kemudian aliran ini dibaca oleh orang syariat besar dia juga gak percaya surga, ngerasa orang syariat itu ngerasa upah, bingung ini gak tau gak pahamnya umur disesat juga sehingga keren mung tak tahu, gala orang bingung, bingung sempurna ngomong syariat rapaham, sehingga aku kakekat orang sini jadi laman akhir, rata ampun orang bingung ketemu orang rapaham kalau itu penggemar tak tahu, mungkin orang di sisi jatuh, orang marat orang tenang tak tahu, ngantai ini bangkut nah, ngerasa ngerti, ngerti ilmu-ilmu begini sehingga masalahnya dua, jadi benar-benar ngerti jika alami nabi itu gak cahap apa kalau nanti ngaji jali-jali bahasa Malaysia di depan Allah pasti salah maksudnya pasti salah itu gak cahap serang itu aja mati nak mati, nginjala anak bujun melong nginjala, jalan berasa, bacaan mami jadi jalan berasa itu usah, mati ngurau misalnya Mustafa pernah mati kalau manusia ya mati, untuk Mustafa seraget segeret orang omongan orang ngaji, maka tak dipentu tapi kalau pengiran rahati maksudnya zaman Mustafa uri, pengiran yang bertop jelaskan rupnya, ketika tidak mati Allah yang bertop jelaskan rupi cuma cara Allah Mustafa saya kini dunia, saya kini keluarga tapi cara Allah ya uri terus suju Allah gak pernah gak akan mati pada mereka yang mati sahib kamu jangan kira orang yang mati dalam peran itu mati mati juga, tapi mereka hidup mau tidak alam, kalau tidak alam dunia seperti ini tidak ada alam penyelaskan ketika nabi masuk ke jihad orang orang yang jangkal, orang omongan nabi itu tadi, orang kok nyawannya disetoran yang perju perjuangan tapi nabi ngerti ilmu hakikat karena nabi orang mati, orang baru keluarga kira-kira kambing tuh cita garani nikala anak bujun cita garani orang bidhani luar dia merasa anggung tapi kan nyatanya anak bujunnya langsung nah uang ditutupin rasa mau tukar di bapak elah setempat tukar di kambing diri karena mau perbanyakan ke miskinan yang jadi tukar di bapak ya kumwere kere kakam ini resmi tercakap ya kumwere ruken kami lihat resmi ya apa ruken orang-orang yang miskin di gunung itu yang miskin di gunung itu lainnya semuanya punya suami resmi tercakap apa itu mereka kulit orang ilmu banyak semua anda orang bangkit kalau orang bangkit yang buruh our God zaman dari ke miskin kita dalam Viswan Tuhan tidak pernah ngedulkan terang di sini atau yang saya orang lain orang yang orang orang Islam orang itu cmara 是不是 stor apabila kita yang mereka mempercepat mereka mempercepat mereka mempercepat dari kata nabi kita mempercepat pemeran itu buyu orang orang paling bunuh akhirnya bunuh itu warga itu apa ya Rasulullah yang itu ada bayamutu syaitan bayamutu syaitan bayamutu syaitan bayamutu contoh gampang ya wakti saya tadi lagi guna wakti wakti masalah esam perang mati sedes tahu apa-apa ketemu di keluarga keluarga sama senda maksudnya karena dalam bahasa Tuhan itu begitu ini dalam bahasa apa itu malah ini bahasa ada penuh saya ingin nanti saya ingin nanti maafkan mereka itu hidup cuma kamu tak tahu jahat itu tidak penting-penting Ruhnya tidak pernah mati Ruhnya tidak pernah mati Nah pengeran karena peresok bergerakan Pengeran rata udara ini ada uang mati Yang mati jasad Nah tentu manusia itu kan sadis ketika melihat kematian Soalnya sesuatu yang X Sebenarnya pengeran jualan nika Nampak gaya sulam itu Pada pengeran yang minta matal itu Ako luar Sebenarnya Daripada sisa-sisa Tuhan rombok Lepas ini mati jualnya Tapi adem Mak hal yang minta ini wakil Nah ini wau Kulauan besarnya yang arolat mulut Mulutani wakil wakil Dan ini wakil petingnya Mulutani wakil Dalam banyak hal Kulauan tarah-tahra maulikya yang pakai Kepatangan atau apa Itu sebenarnya agak panasnya Cuma saat terlebihannya ada gara Terlebihannya ada Bali-bali meramani uang terbanyak Suaranya alak geramai Akhir uang kenapa temen Nabi Gatil apisah Nah musik besarnya Nah menurutkan Nabi untuk ngalor gitu Kegentulah Mungkin gitu Mungkin gitu Mungkin cerokotan Nabi ini Lalu kita kunci di pemiwayaan Itu kita penyulayani Kilo segini Alhamdulillah Kecocok Alhamdulillah Tidak mengasihkan Tidak mengasihkan Tidak mengasihkan ya ngele ya itu 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 ngele tapi ini ngele jadi setelahnya ngeleman ngeleman yang dibuat masir rosen itu dulu yang nulis suara wali dan yang nulis itu isep isep itu ya nulisnya kayak tasterawan yang nulis dengan jarak dan air masai nulisnya pake nabok isep itu memang luar biasa ya kalau nyontotkan kejigitnya yang didarang oleh imam buji itu bahasan ketika diamalkan oleh ilmu tirakat misalnya dipakani atau apa itu ya roh tenang karena memang nulisnya itu gak kajar pake nabok isep pake nabok isep misalnya begini dakmat da'at runnathor fi nabihini wakum bima sihtamat kanti ii wakum bima siktamat kanti ii wakum bima siktamat kanti ii wakum dakmat da'at runnathor masalah memuja nabi itu tinggalkan tradisi natroni yaitu memuja nabinya sampai menaikkan nabi kasanya dekat dengan kasa kedua maka kasa kedua dakmat da'at runnathor tinggalkan tradisi natroni dalam musya nabok dan ialah kertanialah masih kelompok siah kelompok wahabi kelompok dunia mesti tinggipusi nabi sisi perjuangan nabi tau dibutuhi nanti berjarah nabi perang nanti berluka dengan sisi-sisi kemanusiaan nabi luka berjarah kita anak nabi ini unggulnya karena berjuang demi Allah bukan punya keunggulan yang mendekati uliya mesti kata-kata 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 semua penggila atau penggemar nabi Muhammad nah mesti kata-kata diusir diusir semua maksudnya seputar kemanusiaan ya lapat-lapat yang tidak jadi didika simon itu kayak itu gak matahun karena sampai kalau keplekset kayak strategi itu melepati kita berlebihan nanti menyentuh nanti arah nanti ulu ulu terserah anggir ada tanggal tertentu dari kenaikan Isha Almasyit bahasa nasional kenaikan Isha Almasyit diusir kenaikan kenaikan lah diusir dari bahasa nasional kenaikan Isha Almasyit nanti ketemu kula wapatnya Isha Almasyit orang-orang alim kitab itu dulu saya ngaji lama sekali sampai sekarang saya pelajari manusia itu dijebak hukum adat padahal adat itu tidak terlibat misalnya kalau ada telur jadi ayam normal itu ya tadi indukan onta melahirkan onta normal itu indukan sapi melahirkan sapi normal tapi kalau para nabi itu bilang ya gak normal gak normal artinya tetap ada kekuatan Tuhan indukan onta tahu apa tentang onta dia punya kekuatan apa bisa melahirkan onta bisa menciptakan onta di perutnya bisa ada jantungnya ada paru-parunya ada ususnya dia bisa apa disitu ada tangan Tuhan karena para nabi cara berpikir gitu melihat tembok ya sama tembok sama indukan onta itu sama sama-sama mungkin mengeluarkan onta sehingga seketika nabi soleh ditanya bukti apa kekuasaan Tuhanmu apa bisa mengeluarkan onta dari batu besar ini jawabannya nabi soleh ya bisa dan mujizatnya nabi soleh masyir itu keluarlah onta dari batu karena secara teori ini ya tadi coba onta indukan apa seorang profesor apa seorang ilmuwan sehingga bisa menciptakan menciptakan anaknya itu apa dia terlibat dalam menciptakan jantungnya paru-parunya ususnya kan enggak juga telur bisa apa coba gobloknya bukan main telur itu kan tapi bisa mengeluarkan ayam dia bisa apa nah para nabi para wali itu tahu semuanya itu kekuasaannya Allah nah kalau karena kekuasaan Allah bedanya apa dengan tembok makanya nabi Muhammad ketika di padang pasir suap-suapet bingung gak ada air ya nabi santai aja ini gimana nabi gak ada air nanti orang mati kehausan nabi ya santai aja kamu ingin air katanya iya senabi nunjuk apa itu ya sudah terus ada air ada yang keluar dari jemarinya karena nabi itu gak tahu bedanya antara ini mungkin dan gak mungkin tuh tahunya itu ya semuanya itu Allah kalau kamu kan enggak wah daerah gini gak mungkin ada air ini kan padang pasir air itu biasanya di daerah hutan gini malah berteori macam-macam seakan-akan gak ada Tuhan jadi kalau orang gak bakat wali pasti berpikirnya gitu makanya gak wali-wali itu memang gak bakat karena itu kan artinya menafikan kekuasaannya Allah kan seakan-akan Allah gak mampu bikin air disitu tapi kalau nabi santai aja makanya nabi Ibrahim ketika mau dibakar ya santai aja menurut beliau api bisa apa jadi itu meskipun hukum adat itu ya selalu berjalan normalnya api ya membakar di padang pasir normalnya ya gak ada air normalnya batu ya gak ngeluarkan onta tapi kamu jangan terjebak oleh keseharian yang anda lihat tetap dibalik itu ada kekuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala nah ini yang namanya iman dengan iman seperti itu nanti ketika kita mati itu ya santai saja ketika kita hidup ya gak tahu oksigen itu apa masuk ke tubuh kita sistemnya kayak apa jantung kita ya kita udah ikut bikin paru-paru kita artinya zaman kita hidup pun sebenarnya kita gak bisa ngelola kehidupan itu gak bisa nah kalau sama gak bisa nanti setelah mati juga gak gak bisa ya sudah ketika kita hidup yang ngelola juga Allah ketika mati juga yang ngelola bedanya apa ini disini terus kita dilatih inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin tapi kenapa kita ragu terhadap kehidupan setelah kematian karena ketika kita hidup seakan-akan kita tahu cara hidup makanya Allah itu tersinggung betul ketika ada orang merasa bisa ngelola cara hidupnya makanya kata Allah kalau gak jelak ya gak jelak orang-orang yang kepedean itu kalau kamu top jangan mati itu kalau kamu merasa top itu jangan mati dimana-mana mati itu gak top ketika nyawa kamu sudah sampai kerongkongan kamu tarik lagi supaya kamu gak mati mati itu gak top katanya kamu top kok mati jangan mati kalau top itu jangan jangan mati jangan miskin jangan tua jangan jadi jelek pokoknya top terus itu juga jelak sama aku tapi orang itu lupa nah ketika sehat begini kita seakan-akan ngelola kehidupan nah gara-gara merasa ngelola seakan-akan kalau mati lalu saya gimana ya kalau mati di kuburan ngapain terus ngantornya gimana kerjanya gimana ya usah begitu nah ini disini pentingnya Tauhid orang dilatih berpikir al-kholkul awwal afa'ayina bil-kholkil awwal kalau dalam bahasa yasin disebut kul yuhi hal-lazi ansaha awwala marah jadi agama itu orang dilatih membayangkan pertama hubungan kita dengan Allah misalnya manusia pertama itu siapa? Adam Adam bisa berpikir bisa berlogika bisa jalan-jalan bisa macam-macam tapi andaikan anda jadi Nabi Adam mesti melihat kekuasaan Allah itu begitu nyata karena saya materinya dari tanah ternyata saya bisa berpikir betapa kudrohnya Allah kekuasaan Allah tanah yang benda mati bisa berpikir sekarang jadi saya sehingga ketemu kira-kira Nabi Adam kalau ketemu tanah itu ya kalau mau maksiat wah ini tanah ini pasti komplain lah disini pentingnya beragama sehingga ketika Rasulullah ngentikan jika kamu memperbanyak sholat maka tanah ini bersaksi terhadap sholat kamu jika kamu maksiat juga tanah-tanah ini menjadi saksi pemberat itu kamu tidak janggal sama sekali karena manusia pertama yang bernama Adam yang bisa berpikir itu materinya dari tanah jika kita tidak janggal ketika tanah disetatuskan bisa bersaksi tapi setelah kamu berpikir tanah itu bisa dicangkul bisa dijadikan berhala dijadikan kenditi dijadikan macam misalnya akan-akan tanah itu ya benda yang tidak penting tapi Nabi itu beda dengan kalian Nabi tahu betul tanah ini makhluk Allah yang bisa berpikir sehingga Nabi yang ngertikan kalau kamu sholat sunat atau beribadah sebaiknya jangan di tempat yang sama biar yang menyaksikan kamu sholat itu banyak kita mungkin kan masa bumi bisa bersaksi tapi andekan anda Nabi Adam itu tidak akan janggal seperti itu karena dia tahu materinya dari tanah dan ternyata jadi matang bisa melihat jadi telinga bisa mendengar makanya Allah selalu mengingatkan ingatlah al khulkil awal afayi nabil khulkil awal karena khulkil awal ini yang menjadikan fitrah fitrah beragama yang baik sehingga ketika orang Yahudi bilang gak mungkin Nabi Isa itu gak anak zina wong ibu kok tanpa bapak anak kok hanya ada ibu tanpa bapak Allah cara menjawab jika kamu protes ada Isa karena tanpa bapak ya protes dengan Nabi Adam tanpa ibu tanpa bapak ini diingatkan al khulkil awal makanya Yasin bilang kul yukhi haladzi anshah haa awal amar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih